Halo Tribuners, aku Mega Setia. Inilah berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, siapa yang tidak kenal dengan Gus Samsudin? Dimana Gus Samsudin di Tribuners akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik. Diketahui Gus Samsudin mengidap penyakit gangguan jiwa. Hingga ia direhabilitasi di pondok pesantren Chondromowo. Seperti apa informasi selengkapnya Tribuners? Berikut beritanya untuk kamu. Diketahui Gus Samsudin direhabilitasi di tempat khusus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ pondok pesantren Chondromowo. Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa hingga direhabilitasi di pondok pesantren tersebut. Diketahui ia tampak marah-marah di Tribuners saat diarak para santrinya menuju ruangan Aba Kiayai Hamid. Bahkan setelah sampai di hadapan Aba Kiayai Hamid, emosi Gus Samsudin semakin memunca. Gus Samsudin sempat menyerang beberapa santri yang berusaha menenangkannya. Terlihat beberapa gelas-gelas dipecahkan oleh Gus Samsudin. Ia juga terlihat mendobrak sebuah pintu dalam ruangan tersebut. Gus Samsudin kuku ingin berbicara dengan orang yang berada dalam ruangan tersebut. Namun, usaha Gus Samsudin dihalangi oleh para santrinya. Hal ini membuat Gus Samsudin meluatkan amarahnya dengan cara menyerang dan memaki-maki santrinya. Sementara itu, Aba Kiayai Hamid langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran setelah Gus Samsudin berolah. Meski diserah Gus Samsudin, para santri lain masih terlihat membaca ayat-ayat suci Al-Quran bersama Aba Kiayai Hamid. Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa hingga direhabilitasi. Setelah beberapa waktu amarah Gus Samsudin tak kunjung berada, bahkan Gus Samsudin sempat menghajar santri di sekitarnya. Dimana tribunus kronologi tersebut terlihat dari channel Youtube Gus Samsudin. Nah, tribunus diketahui Gus Samsudin pun berkali-kali menyebut santrinya sebagai orang yang bodoh. Dia juga meminta orang-orang yang di sekitarnya untuk pergi. Terima kasih telah menonton! Well, that's information for today. Don't forget like, comment, and subscribe, dan pantangin terus channel Tribun Batam setiap hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!